Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain amma ba'du Sahabat-sahabatku jumpa lagi di channel Pandawa TV Yang mengupas tuntas seputar pertanian Semoga sahabat-sahabatku saat ini selalu dimudahkan dalam mencari riski Yang tentunya riski yang halal serta berkah Dan juga selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT Baiklah untuk saat ini saya akan mereview tanaman cabai kaliber Yang saya tanam tumpang sari dengan tomat Seperti ini Jadi untuk cabai kaliber kali ini Saya baru tanam sekali ini Dan ini langsung saya taruh di bawahnya tomat Ini sejak penanaman Saya kurang lebih ini kemarin Sudah usia 6 hari Yang ini Setelah tanam Tidak saya lihat sama sekali ke sini Alhamdulillah Tumbuh subur meskipun Sistem penanamannya Atau bedengannya adalah Dengan cara ditabur dan kemudian dicabut Kemarin Alhamdulillah Hujan akhirnya Bisa Tumbuh Seperti ini Semoga nanti Bisa Panen Normal Untuk pertumbuhannya Rumput-rumputnya Luar biasa Nanti Untuk rumputnya Ini akan saya spray Dengan menggunakan Obat Rumput Sehingga tidak mengganggu pertumbuhan Cabai kaliber Bindik saya ini Sangat sehat Sudah ras ini belum Belum saya tanami Memang kemarin Ini baru tanam Kisaran 600 Batang Insya Allah nanti Untuk KB kaliber ini Masih Kisaran 1200 Yang saya tanam ini Tidak ada yang mati Alhamdulillah Bungu syukur Surah Sekarig Tak Sudah 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 selamat menikmati tanam tadi, saya membawa bibit 100 karena harus membagi waktu, karena ada paginya yaitu harus ke sekolah untuk bertemu dengan anak-anak didik sehingga tidak bisa maksimal. Jadi harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu agar tetap bisa bertani. Jadi kita mengajar sambil bertani, kita lawangkan waktu pagi-pagi hari sekali dan nanti sore hari setelah sholat asar, saya biasanya baru ke sawah biar lebih tenang, sudah menjalankan ibadah sholat asar, tidak terkesah-kesah. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan inspirasi bagi kawan-kawanku, khususnya petani pemula. Ini menjadikan inspirasi, jangan lupa like dan subscribe channel Pandawa TV agar saya lebih semangat dalam membuat konten seputar pertanian. Saya akhiri, Dina Suratul Masakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.